Di sini ada pertanyaan mengenai bentuk himpunan. Kita akan gambarkan diagram Venn untuk membantu memudahkan penghitungan untuk pertanyaan ini. Ada dua lingkaran. Jadi dalam sebuah kelas, terdapat 23 orang menjagokan Brazil. Ini yang mendukung Brazil. Ini Brazil. Lalu 18 orang menjagokan Perancis, berarti ini Perancis. Ini 23, di sini 18, lalu 10 orang menjagokan yang lain. Berarti tidak mendukung Brazil, tidak mendukung Perancis, berarti di luar. Kita tuliskan di luarnya. Lalu jumlah siswa dalam kelas ada 44. Totalnya 44. Lalu banyak siswa yang hanya menjagokan Brazil. Berarti 23 orang itu, termasuk ada juga yang mendukung Brazil dan Perancis sekaligus. Berarti itu terletak di irisannya di sini. Kita misalkan sebagai X dulu. Berarti yang hanya menjagokan Brazil ada 23 min X, sementara yang menjagokan Perancis saja ada 18 min X. Total anak dalam kelasnya ada 44. Berarti 23 min X itu yang suka Brazil saja menjagokan Brazil, ditambah dengan yang menjagokan dua-duanya yaitu X, ditambah yang menjagokan Perancis yaitu 18 min X, ditambah dengan yang menjagokan yang lain adalah 10 orang. Itu totalnya harus sama dengan 44. Berarti kita lihat, min X ditambah X, min X berarti tinggal min X. Lalu 23 ditambah dengan 18, berarti menjadi 41, ditambah dengan 10 menjadi 51, sama dengan 44. 51 min X sama dengan 44, berarti kalau kita cari X-nya, kalau kita pindah ruaskan berarti 51 jika pindah akan menjadi minus 51. Ini plus, berarti waktu pindah jadinya minus 51. Berarti kita dapatkan min X sama dengan 44, dikurang dengan 51, hasilnya adalah minus 7, berarti X-nya sama dengan 7. Ini kita kali dengan minus 1. Atau kita boleh lihat juga 51 dikurang berapa hasilnya 44, berarti 51 dikurang dengan 7, hasilnya 44. Berarti X-nya sama dengan 7, ini adalah yang menjagokan dua-duanya. Berarti yang hanya menjagokan Brazil, hanya menjagokan Brazil, itu adalah 23 min X. Berarti 23 dikurang dengan 7, hasilnya adalah 16 orang, siswa. Jika kita lihat dalam pilihan, ini akan sama dengan yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.